Intro Salam, selamat pagi bapak ibu juga saudara-saudara Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 24 Mei 2023 Senang rasanya dapat bertemu kembali dan saya berharap kita semua di pagi ini dalam keadaan baik penuh rasa syukur kepada Tuhan Mari kita landasi kehidupan kita di hari ini dengan firman kebenaran Tuhan Sebelum kita membaca dan berundungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena pagi ini kami boleh dibangunkan dari tidur kami malam tadi dalam keadaan tubuh yang baik Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami mau melandasinya dengan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Berkati kami Tuhan, Amin Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Kitab Masmur Pasal 99 Ayat 1 hingga ayatnya yang kelima Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan Raja Yang Kudus Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dasyat Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran Hukum dan keadilan di antara keturunan Yaakub, engkaulah yang melakukannya Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya Kuduslah ia, amin firman Tuhan Tema renungan kita pada pagi ini adalah Kekuasaannya tak terbatas Dalam bahasa Toraya, Tangma Angge Tukwasana Mengapa ada sejumlah orang yang berupaya mengejar kekuasaan di dunia ini? Karena kekuasaan itu dapat membuat seseorang menjadi terhormat dan berkuasa menentukan segala sesuatu yang diinginkan Namun perlu diingat Bahwa kekuasaan apapun yang dapat dicapai di dunia ini semuanya akan berakhir Masmur 99 merupakan nyanyian pujian terhadap Allah Bahwa dia adalah Raja yang kudus Inilah yang dinyatakan pemasmur dalam pengakuannya Bahwa kerajaan Tuhan tidak hanya terbatas dalam lingkup bangsa Israel Tetapi menjangkau seluruh bangsa Tahta kekuasaannya adalah kebenaran dan keadilan Dan kerajaannya berlangsung selamanya Dia adalah Raja yang akan datang Menjadi hakim atas mereka yang memerintah dengan kelaliman Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil Dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman Kekuasaannya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa Dan kekuasaan dan kerajaan Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut Bukan hanya di dunia ini saja Melainkan juga di dunia yang akan datang Kedatangan Allah sebagai Raja telah diwujudkan melalui kedatangan Yesus Kristus Dialah yang akan memerintah dengan penuh belas kasih terhadap semua orang Dan akan menuntun kita kepada keselamatan yaitu kehidupan kekal Dia adalah Tuhan yang mengampuni Tetapi dia juga akan menghukum setiap orang yang tetap hidup dalam dosa Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia Jika kita menyangkal dia Dia pun akan menyangkal kita Karena itu, tetaplah setia dalam iman Dialah Raja dan Allah kita yang akan memerintahkan kemenangan atas kita Terpujilah Tuhan seruku Maka aku pun selamat daripada musuhku Amin Mari kita berdoa Kembali kami panjatkan puji dan syukur Tuhan Kehadiratmu Dimana pagi ini Tuhan Kami telah membaca Dan merenungkan firman kebenaranmu Tuhan Kiranya firmanmu Tuhan Nantiasa mengambil bahagian dalam hidup-kehidupan Masing-masing kami Dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami Sepanjang hari ini Kami akan beraktifitas Tuhan Berkati kami Tuhan Anak-anak kami dalam masa studi Tuhan berkati Orang tua kami dalam masa lansia Tuhan berkati Jemaatmu Tuhan yang lagi sakit Tuhan berikanlah kesembuhan Bangsa dan negara kami Tuhan berikan kedamaian Inilah doa kami Tuhan Syukur kami permohonan kami Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan Amin Demikianlah renungan harian toraya kita pagi ini Kiranya Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana anda Terima kasih kerana menonton